Di sini sudah saya jadikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya, tebo, tososro gitu ya. Ada kuah? Nggak ada yang ada jaswa. Selalu hadapi masalah itu dengan senyuman, jadi semuai pus solusion. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi. Anda adalah seorang ASN lulusan 2019, amin, ya Allah ya, keaminin aja dulu. Yang kemudian baru ditempatkan di salah satu instansi. Di tempat Anda bertugas, ternyata Anda mendapat kepercayaan dari atasan untuk memimpin suatu tim kerja. Atasan Anda berharap dengan diangkatnya Anda menjadi atasan di tempat tugas tersebut, berbagai terobosan dan inovasi baru lahir dari buah hasil pemikiran Anda. Agar menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif seperti apa yang diharapkan oleh atasan Anda tersebut, maka Anda harus, nah, ini kan soalnya panjang gitu kawan-kawan, sejatinya, intinya kan gini, kita harus supaya kreatif, kita harus apa? Gitu sebetulnya nih, supaya kita jadi kreatif, nih, supaya menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif, kita harus apa? Gitu, sebetulnya yang ini hanya pemanis saja gitu kawan-kawan ya. Ini hanya pelengkap gitu, pemanis gitu dari semua permasalahan yang diberikan biar agak sedikit keren gitu. Karena ini menguji sejauh mana konsentrasi kita, sejauh mana fokus kita gitu. Kalau kita rajin membaca, maka insya Allah nanti kita juga terbiasa gitu kawan-kawan. Ternyata intinya hanya bagaimana kalau kita ingin menjadi pribadi yang kreatif, kita harus apa? Ngapain gitu? A, berkreasi dengan segenap kemampuan, guna menghasilkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Nah, ini kan bagus tuh, ada yang negatif nggak? Positif kan? Berkreasi positif, kebelakang juga positif. Karena kemungkinan gitu, prediksi makhluk ya kalau misalkan nanti dia positif di depan, maka dia akan negatif di belakang gitu. Kalau dia negatif di belakang, di depan dia positif di belakang. Atau karena kata seperti yang disampaikan kawan-kawan gitu kan, katanya bahwa si pilihan di itu atau di optionnya itu, semua katanya, kalimatnya hampir mirip. Nah, kalau hampir mirip itu kemungkinan, maka nanti ada yang negatif. Nah, hanya nanti negatif itu tidak-tidak tahu terselip di mana. Pasti diselipkan antara di tengah, kalau nggak di tengah di ujung gitu kawan-kawan ya. Kalau yang A itu semua positif. Nah, yang B sekarang coba, berani mencoba melakukan sesuatu yang baru yang dapatnya bisa memberikan manfaat pada orang lain. Ini juga bagus positif semua, hanya berarti nanti tinggal kita bedakan. Berkreasi sama berani bagusan yang mana gitu. Yang C, membiasakan diri untuk melakukan sesuatu yang baru. Kreatif berarti membiasakan diri. Dengan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Sama, berarti kita harus bisa membedakan yang depan aja. Berkreasi, berani, membiasakan diri, bagusan yang mana itu. Dan berlatih. Yang D, berlatih dengan melakukan sesuatu hal baru agar menghasilkan ide-ide dan cara-cara baru dalam memecahkan permasalahan berbagai persoalan dan menemukan peluang. Berarti berlatih ini, nggak ada yang negatif di ujung ya. Memperbanyak membaca buku motivasi, guna menumbuhkan, mungkin ini menumbuhkan, menumbuhkan semangat untuk menghasilkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan. Berarti ternyata positif, ujungnya juga positif. Hanya berarti kita tinggal membedakan poin mana yang lebih bagus, kalimat mana yang nilainya atau maknanya lebih positif, itu terbaik. Kita kan berarti harus memilih yang terbaik di antara yang baik, gitu kawan-kawan. Memperbanyak membaca buku juga kan bagus. Ternyata kawan-kawan, untuk kasus ini, kalau kita mau tahu, ini aspek yang mau diukurin itu adalah aspek mengenai kemampuan kita berinovasi, berinovasi, kreativitas dan inovasi kita terhadap suatu pekerjaan, gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk, kalau mau tahu, boleh ditulis ya. Jadi, ini aspek yang diukurin mengenai kreativitas, kreativitas dan inovasi, ya, inovasi, gitu. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuan dari diberikan yang soal ini adalah dengan harapan nantinya, ini tujuannya ini, untuk mengukur, Seperti yang sudah dikatakan bahwa TKP itu kan mengukur tingkat kedewasaan, ya, jadi untuk mengukur tingkat kedewasaan, disini. Tingkat kedewasaan, dalam mencetuskan, mencetuskan, dalam mencetuskan, mencetuskan suatu ide, kawan-kawan, gitu. Suatu ide, tertentu, yang berguna, yang berguna, bagi organisasi, gitu, kawan-kawan, bagi organisasi, gitu, ya. Kemudian, selain itu juga, dia berfungsi untuk mengukur seberapa tinggi, seberapa tinggi, mengukur seberapa tinggi, seberapa tinggi, apanya? Kita, AA, memiliki daya cipta, seberapa tinggi kita memiliki daya cipta, AA, memiliki daya cipta, nah, kan kreativitas, harus kreatif dan inovatif, gitu. Daya cipta, untuk membuat suatu yang baru, gitu, kawan-kawan. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini mengakhir cenderung ke yang A, gitu, yang 5, nih, yang nilainya 5, jadi yang ini. Kita harus berkreasi dengan seginap kemampuan, guna menghasilkan ide dan cara-cara baru dalam memacakan masalah dan menemukan peluang. Kalau yang B, ini nilainya 4, kawan-kawan. 4, kenapa? Karena yang di sini berani saja, berani mencoba melakukan sesuatu yang baru, kalau beda, poinnya lebih atasan yang berkreasi, gitu. Dikirinya lebih ini, lebih tinggi yang berkreasi. Kalau C hanya membiasakan diri itu, kurang, gitu, ya, ini nilainya 3, kawan-kawan, ya, membiasakan diri untuk melakukan sama, ini. Dan kalau D, berlatih saja, berarti kita nggak kreatif, kalau berlatih itu, ya. Sementara di sini kita harus dituntut untuk kreatif dan inovatif, berarti kreatif, berkreasi, itu, ya, nilainya 5, itu, ya. Berlatih itu nilainya yang dapat nilai, tapi 2. Kemudian kalau hanya membaca saja, tanpa ada praktek, itu kan, ya, memperbanyak membaca, buku motivasi, ini bagus, ya. Tapi tidak ada prakteknya, ini, misalkan, ya. Ini nilainya 1, dikhawatirkan nanti tidak muncul prakteknya, gitu. Makanya nilainya 1, memperbanyak buku motivasi, guna menumbuhkan semangat, apalagi itu, menumbuhkan semangat, semangatnya aja belum tumbuh. Nah, dia harus ditubuhkan dengan membaca, berarti nilainya 1. Kalau berkreasi langsung, berarti kita sudah langsung, berarti sudah termasuk membacanya, kita sudah termasuk berlatihnya, sudah termasuk membiasakan dirinya, dan juga beraninya, itu kalau berkreasi itu. Jadi, semua elemen yang bawah ini, sudah dimiliki oleh elemen yang atas 1, ini berkreasi, gitu, ya. Berani saja, belum tentu. Kalau berani saja, belum tentu dia mampu untuk berkreasi, gitu. Berani saja tidak cukup, belum tentu dia punya ide yang bagus, gitu, ya, berani saja, gitu, kawan-kawan, ya. Membiasakan diri, juga sama, gitu, ya. Andesan? Ijiji, steady, go steady. Mantap, soal nomor berikutnya. Nomor 2. Nah, nomor 2, nih, harga minyak dunia semakin merangkak ke level, level, nih, level, ya, ke level tertinggi menjadi pemicu naiknya harga BBM, gitu, ya. Harga BBM yang melambung tinggi biasanya diikuti dengan naiknya harga barang-barang dan jasa-jasa di masyarakat yang berubah sangat cepat dan kecenderungan terus menengkat, serta mempersulit perekonomian masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap, gitu, ya. Kayak mengaki, ya, gitu, ya. Sulit kalau sudah BBM naik, gitu, ya. Sikap Anda sebagai seseorang, 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 ya, sorry, ya, kebalik, ya. R-nya di sini, ya, sorry, salah yang ngetik. Siapa yang ngetik? Saya, gitu, salah. Saya, gitu, ya, I'm sorry, ya. Dengan berpenghasilan tetap dan terbatas menghadapi keadilan ini adalah keadaan keadilan ini adalah bla, bla, bla. Nah, coba, kawan-kawan, kalau kita sering berlatih, maka kita bisa menyimpulkan bahwa inti dari perusahaan ini adalah sikap kita menghadapi kenaikan BBM. Gimana? Gitu, kawan-kawan. Jadi, yang atas itu hanya pemanis saja. Hanya pengecoh, gitu, kan. Karena seperti yang Maka katakan bahwa si pembuat soal di sini itu orang-orang jenius, gitu, ya. Orang-orang yang jenius, gitu. Nggak mungkin mereka juga memperhitungkan. Nggak mungkin soal sebajak ini harus kita kerjakan kurang lebih dari 50 detik. Berarti ada keisengannya, gitu. Ada cara cepatnya, gitu, kawan-kawan, ya. Nah, perlu kita ketahui, kawan-kawan. Kalau mau dibaca dulu, optionnya boleh. A, mengurangi pengeluaran serta membatasi hanya untuk hal yang pokos saja. B, membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati. C, membuat rancangan penggunaan dan meminta kenaikan gaji kepada perusahaan. D, mengurangi pengeluaran sambil meminta bantuan berupa uang tambahan dari orang tua. E, mengurangi pengeluaran dengan perasaan marah terhadap situasi ini. Nah, kalau ini nanti, ya. Jadi, aspek yang mau diukur di sini adalah mengenai kemampuan beradaptasi, kawan-kawan. Kemampuan beradaptasi. Karena adaptasi itu luas. Bukan hanya kepada teman saja. Bukan hanya kepada manusia saja. Kepada lingkungan pun termasuk kemampuan adaptasi kita, gitu. Jadi, aspek yang mau diindahinya apa? Kemampuan adaptasi tujuannya untuk apa? Untuk mengukur tingkat keberdewasaan, sama, ya. Untuk mengukur tingkat keberdewasaan, keberdewasaan, kita, ya. Kecuan kita, kita, dalam, dalam menyesuaikan diri. Kan adaptasi? Menyesuaikan diri, sesuaikan diri, kawan-kawan. Dengan lingkungan yang baru, dengan lingkungan yang baru. Nih, bisa ke lingkungannya. Lingkungan yang baru, gitu, kawan-kawan. Atau juga bisa suasana baru. Nah, ini kan suasana baru masuknya. Suasana baru. Suasana naiknya BBM, gitu, kan, baru, ya. Kemudian juga rekan kerja baru. Rekan baru. Kalau maaf, itu rekan baru, gitu, ya. Rekan baru. Kalau ini teman baru. Kalau maaf, itu teman baru, gitu. Kemudian juga peraturan baru. Kan, bisa saja ini peraturan baru. Harus bisa beradaptasi. Peraturan baru, koma, gitu, ya. Keadaan baru juga sama. Keadaan baru, dan hal lainnya, hal lainnya, yang berbeda dari biasa yang kita temui. Yang berbeda, beda dari yang biasa kita temui. Itu, kawan-kawan. Jadi, kita di sini dituntut untuk bisa beradaptasi dalam segala hal. Dan segala hal. Halus bersyukur dalam segala hal, gitu. Intinya, ya. Alhamdulillah, ala kulihal, makanya, gitu, kan, ya. Bersyukur dalam setiap keadaan, gitu. Nah, untuk soal nomor ini, maka, nih, yang paling bagus itu adalah soal mengakhir, cenderung ke nomor, yang ke opsionnya A, gitu. Kawan-kawan, pilih yang A. Kita harus mengurangi pengularan. Berarti kalau gini, dibatasi hanya untuk hal pokok saja. Jadi, dikuranginya. Kalau yang tidak pokok, berarti kita nggak usah belanja, gitu, kawan-kawan, ya. Nah, dengan gaji yang tetap, nih, misalkan gaji, misalkan berapa juta, ya. Jadi, penghasilan, jangan membeli sepatu yang harga 1 juta, gitu. Gaji 2 juta, jangan beri sepatu 2 juta. Itu dikurangi aja dulu, gitu. Gunakan dulu yang ada, gitu. Mengurangi pengeluaran, serta membatasi hanya untuk hal yang pokok. Jadi, batasi saja hanya untuk yang pokok. Keluaran yang tidak pokok nggak usah dibeli, gitu, kawan-kawan. Maka, ini nilainya 5, tuh, kawan-kawannya. Kalau yang B, itu bagus juga. Membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati. Bagus, ini nilainya 4. Kenapa? Karena walaupun dirancang, itu kan khawatir. Kenapa ini tidak lebih awal, yang nilainya 5? Karena walaupun dirancang, khawatir. Ya, juga akan membeli yang tidak pokok, gitu, kawan-kawan. Kan dirancang. Jadi, poinnya 4. Kalau tidak ada yang A, baru kita jawab yang ini, gitu. Yang C, membuat rancangan penggunaan. Dan meminta kenaikan gaji pada perusahaan. Ini bagus depannya, nih, kawan-kawan. Nah, seperti yang sudah mengakilkatakan tadi. Bisa saja ini yang depannya mirip. Kan, kata kawan-kawan, ini opsionnya mirip. Sulit dibedakan. Bisa saja, dia nanti kata negatifnya diselipkan di akhir. Ini, dan meminta kenaikan gaji kepada perusahaan. Itu kan nggak baik, gitu. Ya, kalau HBBM naik, kita ikut naik. Itu kan ikut demo, itu nggak baik. Itu kan, kawan-kawan. Ya, bukan solusi dari permasalahan, gitu. Ini tiga nilainya. Yang D, mengurangi pengeluaran sambil meminta, ini mah mengurangi pengeluaran. Kalau ini membuat rancangan, kan? Makanya nilainya 2, ini nilainya 2. Kenapa nilainya 2? Ini mengurangi. Mengurangi pengeluaran, tapi kita minta bantuan uang kepada orang tua. Itu nggak baik, kawan-kawan. Ini gatip, kan, kesannya. Uang pengeluarannya dikurangin, tapi kita minta bantuan orang lain ke orang tua. Itu, nah, maka nilainya 2. Yang E, apalagi mengurangi pengeluaran, dikurangi pengeluaran, tapi dengan perasaan marah terhadap situasi ini. Wah, marah-marah, gitu, terhadap situasi ini. Tidak mau menerima. Itu nggak baik, kawan-kawan. Karena marah itu bukan solusi. Marah itu nggak akan menyebabkan si BBM turun kembali. Nggak akan, gitu. Maka kita, ya, harus bisa mengurangi pengeluaran, serta membatasi hanya untuk hal yang pokok saja. Ya, itu jawabannya. Yang ini nilainya 1. Begitu, kawan-kawan. Understand? Gigi, steady, steady. Mantap, oke.